Ya, kita sekarang masuk kepada halaman 7-9 ya, tas keempat atau tugas yang keempat. Apa saja tugasnya itu? Nah, ini dia, menyampaikan ulang kejadian yang, kejadiannya ya. Jadi, kalian dari tas ketiga sudah membuat sebuah, apa namanya, sebuah news report. Nah, kalian menyampaikan ulang. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Nah, pelajari catatan di tas ketiga. Nah, tas ini ya, tas ketiga ini catatannya kamu pelajari lagi. Kemudian, bayangkan diri kamu itu sebagai pembaca berita di sebuah radio atau televisi. Nah, sampaikan ulang atau sampaikan berita tersebut di depan kelas. Jadi, bayangkan diri kalian itu sebagai seorang penyiar radio atau pembawa berita di televisi. Nah, bagaimana membawakannya? Tentu ada semacam kesapaan. Selamat sore, Indonesia. Ya, Jakarta. Nah, ini hari yang cerah, tanggal 25 Mei tahun 2016. Di sini, Agnes melayani kamu dengan berita-berita yang terbaru. Nah, ini dia. Nah, lantas kamu sampaikan berita-beritanya yang di sini, berita ini. Ya, kamu praktekkan. Sebaiknya, kalian tulis dulu. Mungkin bisa kalian tulis dulu beritanya. Selesaikan dulu tas ketiga ini. Caranya, tas ketiga ini harus kalian selesaikan. Nah, hasil dari tas ketiga inilah yang kamu bacakan di depan kelas. Dengan penambahan, penambahan ini, sapaan-sapaan yang biasa kamu lihat di televisi atau berita. Nah, kita lanjut. Ini ada refleksi. Bagian terakhir dari bab ini, kita melakukan refleksi. Nah, ini bagian akhir dari bab ini. Tanyalah diri kamu sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut untuk mengetahui perkembangan pembelajaran kamu itu. Nah, ini dia di halaman 79, lanjut ke 80. Apa saja pertanyaan yang perlu kamu jawab? Apakah kamu tahu bagaimana membuat sebuah item berita? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk memeriksa, apakah kamu mengerti bagaimana membuat sebuah item berita? Yang pertama adalah, apakah kamu sudah menggunakan headline atau judul yang mudah diingat atau menarik? Nah, kalau sudah, artinya sudah bagus itu ya untuk poin yang pertama ini. Yang kedua, apakah kamu sudah membuat paragraf utama yang menyimpulkan kejadian-kejadian penting? Maksud kejadian pentingnya itu adalah kejadian di berita yang kita sampaikan tersebut. Jika sudah, itu sudah bagus. Kalau belum, kamu harus mempelajari lagi. Nomor tiga, apakah kamu sudah menjelaskan kesimpulan dari kesimpulan yang ada di lead paragraf maksudnya ya? Kesimpulan itu ke informasi-informasi yang lebih detail. Jadi, kalau kamu sudah menjelaskan, sudah bisa menjelaskan ya, menjelaskan dari lead paragraf ini, kamu jelaskan di paragraf keduanya, itu sudah bagus. Bagian keempat, apakah kamu sudah menyediakan direct speech ya? Ucapan langsung, artinya kutipan langsung, ucapan langsung, ucapan yang disampaikan oleh si pelaku dalam berita tersebut. Nah, kalau sudah membuat, ya, membuat direct speech ini, seperti di task ketiga ini ya, ya, disini kan ada catatannya. Kita, nomor empat ini kita ambil sebagai direct speech-nya kemarin. Nah, bagi kalian yang belum menonton videonya, di halaman tujuh lapan, kalian bisa buka di playlist channel ini ya, pas dua belas. Sudah selesai, saya terjemahkan dan saya jawab. Nah, kalau sudah dibuat direct speech-nya, itu sudah bagus, sudah ada kamu buat direct speech-nya, sudah bagus. Nomor lima, apakah kamu menggunakan kata kerja dalam bentuk past? Ya, kata lampau, yang, ya, kalau sudah, sudah bagus. Nah, nomor enam, apakah kamu sudah memperhatikan tanda baca? Ya, tanda baca, tanda baca ini, spelling ini maksudnya gini. Apa, misal spelling ini, apakah kamu menulis spelling ini, L-nya sudah dua? Nah, kalau belum, artinya kalian belum memperhatikan spelling. Apakah misalnya, attention ini, apakah T di sini ini, ya, ini kan harusnya T2. Apakah T-nya itu masih satu kamu buat, atau sudah dua? Kalau sudah dua, itu sudah memperhatikan spelling. Begitu juga summary. Contohnya, kata-kata summary ini, apakah sudah M-nya ini sudah dua kamu buat, kalau jadi penulisannya harus betul. Itu yang dimaksud dengan memperhatikan spelling. Kalau yang ini, tanda baca, koma, titik, titik, koma dua, ya, tanda seru, tanda tanya, dan segala macamnya. Apakah sudah benar pemakaian tanda baca tersebut? Kemudian, kata huruf besar, huruf kecil, capitalization. Apakah setelah tanda titik, sudah kamu buat huruf besar? Ya, huruf pertama setelah tanda titik, kan harus huruf besar. Apakah sudah benar seperti itu? Apakah kamu menulisnya huruf besar semua? Kalau huruf besar semua, artinya kamu belum memperhatikan capitalization. Dan yang terakhir adalah formatting. Format dari tulisan kamu itu. Apakah sudah memperhatikan formatnya atau belum? Nah, jika kamu menjawab no atau tidak terhadap beberapa pertanyaan di atas, ya, silakan berdiskusikan dengan teman-teman kamu. Artinya, kamu minta petunjuk ya, minta ajari. Tolong minta ajarkan kepada teman-teman kamu, atau berkonsultasilah dengan guru kamu, agar kamu lebih bisa mengerti tentang pelajaran bagaimana membuat news item. Nah, itulah untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman dan diskusikan dalam kelas. Sampai jumpa.